Kemudian kedua, salah sakat perkebunan misalnya hasil cengkeh, apa ada khusus untuk sakat seperti itu, atau dia dalam bentuk nominal uang, misalku pula khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang kedua, terkait dengan zakat cengkeh. Perlu diketahui bahwa hasil bumi yang dizakati itu disyaratkan oleh para ulama syarat. Yang pertama dia adalah makanan pokok. Sesuatu yang dimakan semakin makanan pokok. Kemudian yang kedua, bisa disimpan. Kemudian yang ketiga, dia bisa ditakar atau dikilo. Jadi kalau cengkeh itu dia tidak masuk di dalam makanan pokok. Tapi dia masuk di dalam pelengkap-pelengkap yang dipakai. Makanya tidak ada zakat terkait dengan hal tersebut. Ya Wallahu ta'ala alam. Hanya saja kalau seorang petani dia ingin mengeluarkan zakatnya, atau ingin bersedekah, maka itu memang kaedah di dalam berniaga. Kaedah di dalam beramal. Seperti seorang yang mendapat aliran hujan untuk kebunnya. Jadi subhanallah tiba-tiba ada perintah dari langit kepada awan, supaya awan menghujani kebun Sifulan. Disebut namanya. Ada orang yang mendengar itu. Maka dia melihat awan, tadinya tidak ada hal sama sekali di langit, tiba-tiba mendung. Ada awan bergerak, tiba-tiba mendung. Ada awan ini hanya menghujani satu tempat saja. Satu batu yang, apa namanya, lahan yang keras begitu, turun hujan, akhirnya mengalir, menuju ke suatu kubun. Hanya turun di kubun itu saja. Maka orang yang melihat kejadian ini, mendengar suara di langit itu, dia mendatangi kubun itu, dia mendapati ada orang yang berdiri di situ. Maka dia tanya, kamu Fulan Bim Fulan sesuai dengan nama yang dia dengar. Maka dia katakan, iya. Maka dia pun cerita kejadiannya. Maka dia tanyakan, apa sebabnya kamu, apa amalan yang kamu lakukan. Maka orang ini berkata, saya kalau setiap kali saya panen, hasil panennya saya bagi tiga. Sepertiga untuk saya makan, sepertiga saya jadikan modal lagi untuk melolalahan, dan sepertiganya lagi saya sedekahkan. Jadi itu memang dari hal yang baik, di dalam cara seorang itu, memanfaatkan dari harta yang masuk kepadanya. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Namstaz Mbarakallahu Fik.